What's up guys, welcome back to another episode of From A Belajar 100 It's me, Bonifalo, dari tim kursus Bahasa Inggris RBA 100 Dan hari ini, I have something new for you Aku punya sesuatu yang baru untuk anda Karena kemarin, one of you posted a comment on Facebook Asking me, meminta saya, seseorang, you know, komentar di Facebook Meminta saya untuk membuat satu atau beberapa video tentang hotel Atau hotel ya, jadi ini adalah salah satunya Oleh karena itu, tetapi sebelum kita masuk Jangan lupa untuk subscribe ke halaman Youtube kita Dan juga press the bell icon Supaya ke depannya anda bisa mendapatkan lebih banyak notifikasi Dan juga jangan lupa untuk like halaman Facebook kita Dan sekali lagi, nyalakan loncengnya Supaya ke depannya anda semakin, you know, mendapatkan notifikasi Kalau kita publish video-video menarik lainnya Dan langsung saja, let's go right into it guys What? No, I'm taking Monica to a romantic inn in Vermont Oh, good Okay, good for you Trying to recapture the magic What? No, I'm taking Monica to a romantic inn in Vermont Oh, good Okay, good for you Trying to recapture the magic Hi guys, welcome Selamat datang di bagian pembahasan dalam video kita kali ini Dan langsung saja mari kita mulai Nah, si Chandler atau si Chandler Tergantung dari aksen mana yang anda pakai ya Kalau anda beraksen British Tentunya adalah Chandler Tapi R-nya itu nggak bunyi ya Tapi kalau anda beraksen Amerika itu adalah Chandler Itu adalah nama orang sih ya Dia bilang dalam cuplikan video tersebut What? No, I'm taking Monica to a romantic inn in Vermont Alright, sekali lagi Kita coba kita latihan lafalkannya What? No, I'm taking Monica to a romantic Atau romantic Nah, ini anda bisa lafalkan dengan romantic Atau anda bisa lafalkan dengan romantic Biasanya aksen Amerika itu mereka lafalkannya dengan romantic Nah, ini dengan ini dia sama Jadi romantic inn in Vermont Nah, ini kita lafalkan dengan kita lebih tinggalkan pada bagian akhirnya Yaitu Vermont Alright, sekali lagi Vermont Nah, coba kita lafalkan dengan lebih, you know Lancar What? No, I'm taking Monica to a romantic inn in Vermont Alright, kayak gitu ya Apa arti dari kata-kata ini? Ini artinya apa? Tidak, aku akan bawa Atau aku bawa Ya, biasanya aku akan sih Aku akan bawa Monica ke sebuah Nah, kita akan belajar tentang ini Di tempat yang ini Ya Dan Nah, apa itu yang dinamakan dengan romantic atau romantic inn Alright Nah, disini aku tulis bahwa An inn is a small, usually privately owned hotel Providing accommodations, food and drink Especially for travelers Sekali lagi An inn is a small, usually privately owned hotel Providing accommodations, food and drink Especially for travelers Apa arti dari banyaknya kata-kata yang ada di depan anda ini Ini artinya sebenarnya katanya Artinya sebenarnya simple sih Tapi aku sengaja buatkan ini semua ya Ini bahasa Indonesia nya itu lost man Bahasanya sebenarnya gampang sekali kayak gitu Dia itu menyiapkan tentunya penginapan Makanan dan minuman Biasanya kepada orang-orang yang berpergian ya Dan ini adalah salah satu yang biasa murah Akan tetapi ada yang mahal Misalkan kayak ini Romantic inn atau romantic inn Itu biasanya mahal Karena ada banyak sekali Fasilitas yang biasa disiapkan ya Jadi ini adalah jenis-jenis Akomodasi yang bisa anda pakai For example, aku udah buatkan contohnya disini Yang mari kita baca bersama I'm gonna take you to romantic inn Sekali lagi I'm gonna take you to romantic inn Nah sekali lagi Aku tadi belum jelaskan ya Romantic inn itu biasanya Atau romantic inn itu biasanya Punya banyak sekali Fasilitas yang berhubungan dengan You know Orang yang mau Berpergian dengan pacar Atau suami atau istri ya Yang udah berpasangan Jadi ini sesuatu yang pastinya mahal Dan contoh kalimat berikutnya Udah disiapkan disini bahwa The romantic inn Atau The romantic inn in Dallas Was so horrible Alright Nah kata ini artinya kayak Tidak bagus banget Itu berarti Kayak sesuatu yang menjijikan Pokoknya tidak Mengenakan banget ya Nah ini makanya Ini dibilang Lost man kayak Lost man romantic itu Di Dallas Tidak Pokoknya jelek banget Karena Mungkin alasan-alasan seperti ini Ini tadi saya ambil dari Saya karena Lihat-lihat tentang Ini saya Semua saya ambil dari website Dan saya karena Baca-baca tentang Review dari beberapa You know lost man Dan ini yang saya temukan Jadi saya langsung ambil saja Yang Dibilang bahwa Ini pengakuannya Jadi Dia bilang You know Pendeteksi Asap Tidak bekerja Termasuk juga AC nya tidak bekerja Alright Dia mengeluhkan hal tersebut Next Nah kata yang berikut adalah Nama tempat Cara Anda lafalkannya adalah Vermont Alright Vermont Jadi kita lebih tekankan pada yang ini Nah Vermont itu adalah Sebuah negara bagian di Amerika ya Makanya disini aku tulis bahwa Vermont is a state In New England In the North East Of the United States Alright Sekali lagi itu adalah Sebuah negara bagian Sekali lagi cara Anda lafalkannya Kita lebih tekankan pada yang bagian terakhirnya ya Vermont Atau Vermont Kalau mau pakai O yang panjang juga Tidak menjadi masalah Itu masih Dilevelkan oleh orang Amerika juga Jadi bisa Vermont Sekali lagi Vermont Atau Vermont Alright Kayak gitu Nah hari ini kita mau belajar tentang beberapa Tipe akomodasi ya Other types of accommodations are Jadi ini adalah beberapa akomodasi yang bisa Anda pakai Misalkan kalau Anda berpergian Salah satunya yang mungkin paling terkenal adalah Hotel Nah cara Anda lafalkan ini ada dua ya Bisa hotel Atau bisa hotel Alright Jadi kita bisa tekankan di bagian depannya Hotel Atau Anda bisa tekan kayak kita di Indonesia ya Tapi hanya kita di Indonesia itu pakai ho Tapi mereka itu ho Alright Hotel Atau hotel Alright Jadi kita bisa tekankan di bagian telnya For example kita kasih contoh ya We stayed in the best hotel in town Atau Anda mau lafalkan kalau misalkan Anda mau tekankan dipakai ho Maka we stayed in the best hotel in town Alright Jadi bisa yang paling pertama atau yang kedua Jadi aku kasih contoh lagi We stayed in the best hotel in town Jadi ho nya ditekankan Atau we stayed in the best hotel in town Jadi hotel in town Jadi telnya yang ditekankan ya Ini artinya hotel Yang kedua Bed and breakfast Alright Sekali lagi Bed and breakfast Nah Anda bisa lafalkannya dengan B&B Atau mereka bahkan kadang tulisnya kayak gini Nggak menjadi masalah Ini adalah singkatan dari bed and breakfast Alright Sekali lagi Itu bisa disingkatkan dengan B&B Ini adalah You know Ini adalah kayak sebuah hotel yang sederhana Atau bahkan kayak You know Kamar untuk Biasanya kayaknya di Indonesia Bisa kita sebut dengan pesanggerahan Atau You know Rumah untuk tamu gitu ya Jadi makanya disini aku tulis bahwa Is a guest house Or a small hotel Offering sleeping accommodations And a morning meal Alright Jadi ini adalah sebuah Di Amerika itu banyak ya Jadi bisa adalah sebuah Hotel kecil Ataupun Sebuah rumah tamu Atau pesanggerahan Yang mana menyediakan Ruang penginapan Atau kamar penginapan Dan juga mereka menyiapkan Makan pagi ya Makanya disini bilang Bed and breakfast Jadi hanya menyediakan Tempat tidur Dan makan pagi Selainnya tidak Jadi biasanya Orang yang berpergian jauh Dan hanya mau Nginap sepantar Malam Inilah tempatnya Anda bisa cari B&B Alright Ada yang mahal Ada yang murah Tapi kayaknya Kebanyakan murah Jadi sekali lagi Cara Anda lafalkannya Mari kita praktikan Bed and breakfast Alright For example Kita kasih contoh ya We spend the night At a cheap bed and breakfast Nearby Sekali lagi We spend the night At a cheap bed and breakfast Nearby Yang ketiga itu adalah Motel Alright Aku akan mengajarkan kalian Cara melafalkan ini dulu Nah kita bisa tekankan Di bagian yang terakhir ini Motel Tetapi Anda juga bisa tekankan Pada bagian yang pertama Yaitu Motel Alright Dia mirip seperti Yang tadi pertama Yaitu Hotel Atau Hotel Alright Mereka mirip Maksudnya cara pelafelannya ya Jadi A motel Or motel Is a cheap Basic Hotel Atau hotel That usually Is just Used to stop and sleep While traveling A long distance By car Or motor Cycle Alright Kayak gitu Jadi Ini dalam bahasa Indonesia Adalah motel ya Kita biasanya pakai Mo Padahal Kalau bahasa Inggris Adalah Mo Alright Mo Jadi motel Or motel Ini adalah Sesuatu yang murah banget Dia kayak Hotel kecilan Yang murah Biasanya di Kayak Orang pakai Kalau misalkan orang Berpergian jarak jauh Menggunakan mobil Atau motor Biasanya Kalau udah Kemalaman Mereka akan mencari Tempat tidur Atau tempat tinggal Dan biasanya Ini adalah hotel kecil Yang bisa anda pakai Alright Number four All inclusive resort Sekali lagi All inclusive resort Nah Kata inclusive ini Ini artinya Semuanya udah ada Di dalamnya Jadi ini tentunya Pasti mahal ya Jadi kalau anda Lihat Yang tertulis All inclusive resort Itu berarti Sesuatu yang pasti mahal Jadi sekali lagi Arti disini Aku bilang bahwa All inclusive resort Is a big resort That usually Has its own services And restaurants So You're not required To leave The property Jadi ini biasanya Udah ada di dalamnya Makanan Minuman Bahkan alkohol Juga ada di dalamnya Semuanya serba ada Makanya ditulis Inclusive Artinya Semuanya udah Termasuk di dalamnya Next Number five Yang kelima Nah ini meskipun Cara tulisnya sama dengan ini Cara bacanya beda banget Kalau ini adalah hotel Atau hotel Ini adalah hostel Sekali lagi Hostel Nah hostel ini Mirip seperti asrama Tetapi biasanya Orang pakai juga Untuk berpergian Kalau mereka mau tidur Kayak Satu ruangan besar Mereka tidur disitu Nah itulah Yang dinamakan dengan Hostel Nah Biasanya orang Berpergian di barat sana Mereka juga pakai ini Atau Bahkan ini Bagai orang yang Tidak punya rumah Mereka bisa tinggal Sementara di Hostel Makanya ada Hostel For Homeless Orang-orang yang tidak punya rumah Bisa tinggal disini Tapi sementara doang Dan itu gratis Tapi yang ini berbayar Nah Common features of hostels Ini adalah beberapa hal Yang biasanya anda dapatkan Kalau anda minap di hostel Ya itu adalah Shared rooms and facilities Jadi Kamarnya Dibagi Beberapa orang Atau banyak orang Ada di dalamnya No free toiletries Jadi tidak Apa ya Perlengkepan mandi Ini biasanya perlengkepan mandi Tidak gratis Jadi anda bawa Punya anda sendiri Towels for a fee Jadi kalau anda butuh Handuk Harus bayar Affordable bed Options Jadi Harga Apa Tempat tidurnya Murah Social atmosphere Jadi social atmosphere Itu Anda bisa mendapatkan You know Kayak lingkungan sosial yang bagus Disana karena anda bisa Ngobrol banyak dengan orang Free wifi Wifinya free Yang berikut adalah 24 hour reception Jadi Terbuka 24 jam Often good location Nah kadang You know Tempatnya bagus Jadi bahkan lebih bagus Daripada hotel Dan Great for travelers Wanting to connect Sekali lagi Great for travelers Wanting to connect Jadi bagus untuk mereka Yang mau punya teman Gitu ya Nah itulah yang dinamakan dengan Hostel Alright Hostel Yang berikut Adalah Guest houses Alright Nah ini juga mirip Seperti yang tadi Paling pertama Akan tetapi Ini kadang Pemiliknya tinggal Juga disitu ya Itulah Tapi banyak juga yang tidak Jadi guest houses And common features Of guest houses are Ini adalah beberapa hal Yang akan sering anda temukan Kalau anda Nginap di Guest house Itu adalah Homely environment Jadi kayak Anda rasa kayak rumah sendiri Friendly staff With them Often being the owners Jadi You know Staff-staff disitu itu Biasanya mereka ramah Karena Itu biasanya kadang Pemilik rumah sendiri Ada Cooking facilities Jadi anda bisa masuk disana Fully equipped with Bedroom and living space Yang berikut adalah Food options Including breakfast Lunch Or dinner Jadi anda bisa memilih Untuk makan pagi Siang atau malam disitu Next is Wifi access And great for Cultural stays Alright Jadi ada Wifinya Dan juga Bagus Kalau misalkan Anda mau menikmati Atau merasakan Budaya lain Alright Dan yang terakhir Tentunya adalah Apartments Alright Sekali lagi Apartment Nah T ini Boleh lafal kan Boleh juga tidak Maaf ya Jadi bisa Apartment Atau Apartment Alright Ini adalah Apartment Jadi ini adalah 7 accommodations Yang anda bisa pakai Untuk bisa Kalau anda berpergian Nah Komentar anda Sebagai praktik Untuk anda What is Your Favorite Type Type Of Accommodation When You Are Travelling Apa sih Yang menjadi You know Akomodasi paling Yang anda suka Ketika anda Travel Ya ketika anda Berpergian Silahkan Tuliskan di bawah Komentar ini Mungkin salah satu Dari sini Atau Di luar dari sini Jadi kita bisa saling Belajar Daripada Ide anda Alright guys Dan begitu saja Untuk pelajaran hari ini Untuk teman-teman sekalian Sekali lagi Jangan lupa untuk Subscribe Kalian Youtube Kita Kursus Bahasa Inggris RPA100 Dan juga Nyalakan Launchingnya Supaya Kira-kira Kalau kita ada Lebih banyak Video Tentunya Anda bisa mendapatkan Notifikasinya Dan juga Jangan lupa untuk Like Halaman Facebook Kita Supaya Kira-kira Anda juga Anda bisa mendapatkan Notifikasinya Jangan lupa untuk Nyalakan Launchingnya Caranya Kalau di Facebook Itu adalah Klik video ini Dan di atas Sini ada Nama kita Dan juga Ada Simple Launchingnya Klik Launching tersebut Dan pilih Semua video Dan untuk Teman-teman sekalian Yang ingin mendapatkan Mentoring langsung Dari para tutor kita Anda bisa menghubungi Nomor WA Salah satu Admin kita Yaitu Nomor WA Yang ini 0813 Sebentar Aku tuliskan 0813 8719 8968 Sekali lagi 0813 8719 8968 Silahkan Anda Hubungi Dan kita akan Ada program Kita banyak sekali Yang bahkan Ada promonya Anda bisa tanyakan Salah satu Program yang punya Program Promo besar adalah Sampai 85% Off Itu Anda Hanya bayar Rp150 Untuk bisa Akses Materi Pimbingan Dari kami Grupo ya Kami Seumur hidup Dan itu Anda mau tanya Seberapa banyak Juga kita tetap Akan bantu kamu Ya Dan begitu saja Untuk pelajaran kita Hari ini Silahkan lanjutkan Video ini Good luck guys What? No I'm taking Monica To a romantic inn In Vermont Oh Good Okay Good for you Try to recapture The magic What? No I'm taking Monica To a romantic inn In Vermont Oh Good Okay Good for you Try to recapture The magic I Dari kami Sorry G Terima kasih.